dan ini nikmat banget lupa kan pake nasi anget hmm ahalnya kliuk banget kan crispy tuh bagian ayamnya juga gak garing gitu loh nih ini pake ayam yang paha aku ya jadi kamu cobain aja bikin ayam frozen nya kamu bikin setok deh untuk sahur jadi cepet tuh cantik banget kan hmm kliuk kliuk crispy ini gak copet copet ya dari dagingnya karena kemarin tuh ada yang komen kalau abis dari frozen kenapa tepungnya copot nih punya aku gak copot jadi kalau copot aku juga bingung kenapa ya silahkan dicoba sama sahur selamat datang di kasana kitchen sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe dulu nih buat kamu yang belum dan nyalain loncengnya ya nah yang dilakukan pertama ketika kita mau goreng ayam frozen adalah panaskan minyak dahulu ya kemudian ketika sudah minyaknya sudah panas kita cemplungin aja ayamnya usahakan minyaknya ya usahakan minyaknya yang agak banyak ya goreng aja sesetukupnya seberapa yang kamu mau ini aku mau goreng tiga aja dan ini tekniknya tutup ini pas goreng ini ditutup dulu kemudian apinya kecilin apinya kecilin kita tutup dulu dan apinya kecilin ya apinya segini nih tuh apinya segitu kecilin aja terus kita tunggu dulu kita mau buka kita mau balik ya nah kalau udah kita buka nih kalau tiga korak lubang-lubangnya itu udah semakin sedikit kita buka aja kemudian sekarang kita gedein apinya tapi jangan terlalu besar ya kita agak gedein kita cuma mau bikin kulitnya crispy aja nah kalau sudah kecepatan jangan diangkat aja ini ayam korisnya sudah matang nih jadi sajiin pakai nasi anget lah udah mantep matiin aja apinya kita angkat ayamnya ayam frozennya sudah jadi yang tinggal udah digoreng jadi simpel banget kan untuk sahurnya jadi simpel banget dan ini resepnya ada di description box ya kalau buat kamu yang belum nah ini makannya kayak gini terus kamu kasih saus juga boleh kalau gak pake saus juga gak apa-apa dan ini nikmat banget loh makan pake nasi anget asalnya kliuk banget kan crispy tuh bagian ayamnya juga gak garing gitu loh ini ini pake ayam yang paha aku ya jadi kamu cobain aja bikin ayam frozennya kamu bikin setok deh untuk sahur jadi cepet tuh cantik banget kan kriuk-kriuk guys ini gak copet-copet dari dagingnya karena kemarin tuh ada yang komen kalau abis dari frozen kenapa tepungnya copot ini punya aku gak copot jadi kalau copot aku juga bingung kenapa ya silahkan dicoba sama sahur selamat menikmati